Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sebat-sebat bedek selalu dalam keadaan sehat, wafiat, rezekinya selalu lancar, selalu dalam keadaan berbahagia, dan selalu tetap mahal. Pada kesempatan kali ini, Bibitek masih berbicara tentang resesi 2023, bagaimana pengaruhnya terhadap woton. Jadi, ini perwoton yang nanti akan Bibitek bahas. Namun yang mau Bibitek bahas di hari ini adalah Selasa Pilon. Monggo yang punya woton lain selain Selasa Pilon, dicari di koleksi video-video Bibitek, di situ sudah banyak ya koleksi untuk ada prediksi woton, ada semacamnya. Oke, untuk Selasa Pilon, prediksinya dalam menghadapi resesi 2023. Oh iya, resesi 2023 itu diperkirakan oleh ahli ekonomi akan terjadi di tahun 2023. Bahkan disebut sebagai resesi yang gelap ya. Namun sebetulnya kalau Bibitek lihat untuk Indonesia atau pulau Jawa khususnya itu tidak akan begitu merasakan dampaknya. Mungkin ada dampaknya, itu mungkin kecil, cuman itu biasanya di kota-kota besar. Namun kalau di daerah atau di pedesaan, insya Allah dampak dari resesi gelap 2023 itu tidak begitu terasa ya. Yang penting kekuatan dalam pangan atau kekuatan dalam mengadakan makanan atau kebutuhan untuk pangan itu tercukupi dan kuat, insya Allah tidak akan merasakan dari gelombang resesi gelap 2023. Jadi resesi 2023 itu di bidang ekonomi ya, ini di prediksi gelap. Kalau di Eropa memang mungkin sangat terasa karena di Eropa banyak kota-kota besar, jadi ketahanan-tahanannya mungkin kurang bagus ya. Oke, kita langsung aja untuk Selasa Triwon, bagaimana Selasa Triwon dalam menghadapi prosesi 2023. Di sini diberdek, apa namanya, memakai bulan Masyemi ya, Januari-Januari kan bulan Masyemi. Kalau semacam suruh, apa, berdasarkan alender Jawa. Di sini berdasarkan Masyemi. Jadi di 2023 itu terbagi dua tahun, yaitu tahun Ehe dan tahun Jimbawal. Jadi memang tahun Masyemi-nya 2023, namun untuk kalender Jawanya itu terbagi dua. Jadi tahun Ehe itu berakhir sampai dengan 18 Juli 2023, nanti 19 Juli 2023 itu masuk di tahun Jimbawal. Untuk kalender Jawanya. Namun di sini diberdek memakai kalender Masyemi ya, biar secara umum tahu. Oke, yang pertama bulan Januari. Bulan Januari untuk Selasa Triwon itu diprediksi bagus, jadi dalam artian bagus, meskipun mungkin di Januari mulai masuk ke lembang prosesi, maka Selasa Triwon diprediksi bagus, tidak begitu terasa, bahkan tidak merasakan. Bulan Februari juga masih bagus, dalam artian ketahanannya masih bagus. Bulan Maret itu sedang, jadi tidak begitu drop, jadi sedang kan. Jadi biasa-biasa saja, terus bulan April, bulan April itu juga biasa, jadi tadi bagus, terus biasa. Untuk bulan Mei, bulan Mei itu bagus, jadi ketahanannya bagus, bulan Juni itu juga bagus ketahanannya, tidak ada masalah ya. Nah ini di bulan Juli, jadi di bulan Juli, kalau di tahun Ehe Kalender Jawa, itu adalah di bulan besar atau akhir tahun, jadi tahun Ehe ya. itu untuk Selasa Triwon drop atau ketahanannya lagi tidak bagus, jadi posisi lagi drop. Jadi kalau kita melihat di sini, alangkah baiknya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu Selasa Triwon mempersiapkan diri untuk di bulan Juli, yang baik itu secara menabung, darahnya menabung atau investasi atau semacamnya, agar di bulan Juli pada waktu drop itu bisa stabil ya. ini mau disabilkan, jadi tidak terasa sekali nge-broknya. Jadi gunanya ini kita bisa untuk sesuatu strategi ya, atau mengantisipasi. Berikutnya bulan Agustus. Agustus ini sudah masuk bulan Juli atau bulan pertama tahun Jibawa ya. Jadi di sini sudah tahun baru Jawa. Bulan Agustus itu sedang, jadi tidak bagus, tidak jeleng, namun sedang, dalam artian ketahanannya sedang. Bulan September itu bagus, terus Oktober bagus. Yang menarik di waspacai adalah di November. Bulan November itu drop, drop lagi. Bulan Desembernya sedang. Jadi di sini yang perlu diperhatikan untuk Selasa Triwon itu ada di bulan Juli dan bulan November 2023. Jadi praktik para aneh ekonomi, jika terjadi resepsi 2023, maka untuk Selasa Triwon yang perlu diperhatikan benar adalah di bulan Juli dan bulan November 2023. Jadi kalau melihat hitung-hitungan begini, untuk Selasa Triwon itu bisa mengantisipasi ya, mengantisipasi atau membuat suatu strategi yaitu saat bulan bagus, Januari, Februari, terus Mei, Juni, kalau para tamri kan sedang ya. Itu enggak masalah sih. Sedang itu mau sedang biasanya mau dihitung atau enggak, enggak masalah. Namun pada Januari, Februari, Mei, Juni itu sedang bagus-bagusnya. Bagus dalam artian ini ada bagus kesempatannya terbuka lebar, peluang juga terbuka lebar dalam artian peluang untuk mendapatkan income, kesempatan untuk mendapatkan perusahaan dan sebagainya. Itu bagus, manfaatkan sebaik mungkin. Jadi jika ada uang yang banyak, maka bulan-bulan yang bagus itu ditabur dulu atau diinvestasikan agar nanti di bulan Juli 2023 itu bisa menutupi karena diprediksi di bulan Juli itu jatuh atau drop ya, lagi jatuh-jatuhnya. Maka bisa ditutup untuk menutup. Jadi Januari sampai Juni jangan beros untuk Selasa Triwon, lebih banyak menabung. Lalu Agustus sebuahnya start drop itu sedang ya kan. Jadi standar, tidak bisa langsung naik. Tapi pemulihan. Mulai bagus lagi September, Oktober itu bagus, nanti drop lagi di November. Di November itu makanya dari September, Oktober harus waspada untuk menutup di bulan November. Oke, jadi untuk Selasa Triwon di tahun 2023, kalian mulai berhati-hati di pertengahan tahunnya. Di pertengahan tahun itu mulai terjadi naik turun. Jadi Juli kan udah bulan 7 ya, itu berarti udah di atas setahun itu harus hati-hati langsung di bulan ke-11 juga harus berhati-hati. Oke, semoga bisa digunakan secara bijaksana untuk Selasa Triwon digunakan bijaksana mungkin. Semoga resesi 2023 di Indonesia tidak merasakan dampaknya. Ya, memang apa namanya, setiap orang itu akan merasakan dampak beda-beda. Karena woton itu nggak ada 35, itu juga macam-macam. Ada faktor langit, faktor bumi, dan faktor manusianya. Dan meskipun wotonnya sama, kalau woton buminya beda juga nanti visualisasinya juga berbeda. Oke, manfaatkanlah perhitungan-perhitungan yang ada di triwon itu kemarisan dari leluh kita. Gunanya untuk kita membuat suatu strategi dan bisa mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan akan terjadi. Oke, untuk woton-woton yang lainnya nanti bisa simak. Kalau mungkin sudah ada, coba cari di koleksi video kibirdek ya, di playlist dan sebagainya. Itu ada, jadi ada playlistnya, ada woton, ada movie story dan sebagainya. Carilah di situ, biasanya sudah ada semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bisa ke teman-temannya. Wassalam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bisa ke teman-temannya.